Setiap tahun, 30 ribu orang meregang nyawa di jalanan atau 82 orang tewas karena kecelakaan lalu lintas. Ironisnya, hampir 40% akibat faktor kelengahan pengemudi. Dan berikut laporan khas redaksi. Tingkat kematian di jalan raya akibat kecelakaan dengan sebab-sebab yang sepele terus meningkat. Terhitung setiap tahun, terjadi 30 ribu kematian di jalanan. Artinya, 82 nyawa melayang setiap hari karena kecelakaan lalu lintas. Di Jakarta saja, sepanjang 2011 terjadi 8 ribu lebih kecelakaan dan 39% diantaranya disebabkan faktor kelengahan pengemudi. Sayangnya, pengguna jalan kerap tak peduli dan menganggap enteng tindakan sepele namun membahayakan. Menelpon sambil menyetir misalnya. Tahu sih, tahu bang. Udah, ya saya juga udah tahu dari TV, dari media masa. Cuman yang gimana tadi ada SNS, saya teleponnya. Saya telepon aja. Meskipun telah berkali-kali polisi melakukan razia penertiban, namun ternyata masih gagal memangkes pelanggaran berkendara sambil menelpon. Tak heran, karena hukuman atas pelanggaran itu ternyata sangat ringan. Hanya ancaman 3 bulan kurungan dan dendam 750 ribu rupiah saja. Bukan hanya menelpon ketika berkendara yang kerap menjadi pintu maut bagi pengendara nakal, tetapi juga beragam pelanggaran lainnya. Mulai dari melanggar lampu merah, tidak mengenakan helm standar, menerabas palang pintu kereta api, mengemudi di jalur busway, hingga mengebut di jalanan. Ancaman bahaya yang mengintai pengguna jalan Ibu Kota sangat beragam. Salah satunya adalah kendaraan besar dan berat, mulai dari bus, angkutan kota, truk hingga kontainer. Maka sudah selayatnya, terutama bagi pengendara roda 2, untuk berkendara dengan ekstra hati-hati, karena nyawa yang akan menjadi taruhannya. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!